Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman teman semuanya Jumpa lagi di channel mas tupik Di video kali ini saya akan Membagikan tutorial Bagaimana cara menggabungkan 2 trafo CT Di modul belajar Merakit power amplifier ini Masih menggunakan 1 trafo Saya akan tambahkan 1 buah trafo lagi Sebelum ke videonya kita akan Bahas dulu tujuan dan syarat Dari menggabungkan 2 trafo Menggabungkan trafo merupakan Salah satu cara untuk menambah Atau meningkatkan kemampuan ampere trafo Tanpa harus mengganti Trafo baru dengan daya ampere yang Lebih besar, misal teman teman Di rumah punya 2 trafo 5 ampere dan ingin buat power supply Amplifier Trafo tersebut bisa teman teman gunakan Untuk mendapatkan daya ampere sekitar 10 ampere Tanpa harus membeli trafo 10 ampere Jadi cara ini bisa teman teman pakai Sebagai alternatif Cara meningkatkan daya ampere trafo Menjadi lebih besar Dan juga untuk menghemat biaya Selanjutnya syarat apa saja Supaya 2 trafo CT Bisa teman teman gabungkan Pertama usahakan kedua ampere trafo sama Misal trafo A menggunakan 5 ampere Trafo B juga harus 5 ampere Jangan menggabungkan trafo 5 ampere Satunya pakai trafo 10 ampere Sebenarnya bisa saja digabung Tapi kasian trafo yang lebih kecil Karena harus bekerja lebih ekstra Kemudian tegangan yang digunakan Pada masing-masing trafo itu harus sama Misal trafo A menggunakan tegangan 3 volt CT Maka trafo B juga harus menggunakan Tegangan 32 volt CT Kenapa harus sama ampere dan voltasenya Agar daya dan tegangan yang dihasilkan Oleh kedua trafo Bisa bekerja seimbang Sehingga daya lebih optimal Dan trafonya panasnya juga seimbang Untuk rangkaian menggabungkan Dua trafo CT kurang lebih seperti ini Teman teman Jadi untuk tegangan input primer itu harus digabung Kemudian CT juga harus digabung Kiprok harus menggunakan 2 buah Bagaimana kalau menggunakan 1 kiprok mas? Nah berdasarkan referensi yang saya baca Menyarankan menggunakan 2 kiprok Kemudian elko Teman teman bisa menggunakan 2 elko atau lebih Semakin banyak elko semakin bagus Buat teman teman yang belum subscribe Silahkan subscribe terlebih dahulu Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman teman tidak ketinggalan video lainnya dari channel ini Oke pertama saya akan coba dulu kabel kabelnya ini Supaya pemasangannya lebih mudah Kemudian elko saya akan ganti Dengan kapasitas lebih besar Jadi saya akan gunakan 4 buah elko Dan elko yang ini kita akan copot Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton